Dan ini juga masih terkait perlombaan, tapi ini informasi yang cukup sedia. Terjatuh saat balap karung rayakan hut R.I. ke-77 tahun, seorang ibu rumah tangga di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tewas. Selain baru dua bulan melahirkan anak, korban diakui keluarga memiliki riwayat darah tinggi. Peristiwa tragis menimpa rini warga kelurahan Cipawitra, mangkubumi kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu. Ibu rumah tangga ini meninggal dunia akibat terjatuh saat mengikuti lomba balap karung untuk memeriahkan hut R.I. ke-77. Detik-detik korban jatuh menghujam aspal sempat rekam kamera warga. Awalnya korban ikuti lomba dengan mulus. Bahkan ia berhasil paling depan dibanding dua peserta lain. Tetapi setelah putar arah, korban mendadak terjatuh. Bagian kepalanya terlihat membentur aspal hingga langsung tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke klinik, nyawa ibu tiga anak ini tak tertolong. Pesertanya berapa orang Pak? Pesertanya tiga. Tiga orang ya Pak ya? Pak, waktu Bapak angkat itu kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya kaget, tadinya biasa aja. Tapi ada menggigil gitu ya. Kejang, kejang gitu. Meninggalnya di mana? Meninggalnya ya dibawa, sempat dibawa dulu ke mana? Klinik. Klinik. Keluarga mengungkap korban memiliki riwat penyakit darah tinggi. Terlebih lagi korban baru melahirkan anak dua bulan lalu. Bahkan warga sudah mengingatkan korban untuk tidak ikut balap karung. Namun korban sangat bersemangat. Dikutip dari detik.com, Kapol Sekmangku Bumi Ibtu Hartono, keluarga korban menerima kejadian ini sebagai takdir. Keluarga tidak akan menuntut atas kematian korban. Sementara itu, korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.